Halo guys, ketemu lagi dengan saya, GomuNX. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Peer Spell Humanity di Dota 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dong. Sudah? Mari kita mulai. Spell Humanity ialah kekebalan terhadap skill-skill magic pada umumnya, sehingga ketika kalian memakai BKB atau skill yang mempunyai Spell Humanity seperti Blade Fury dari Juggernaut ataupun Rage dari Lifestealer, maka kalian akan kebal terhadap skill-skill dari musuh. Akan tetapi, sebagian skill-skill yang ada di Dota 2 dapat menembus Spell Humanity kalian, yang biasa disebut dengan Peer Spell Humanity, Untuk mengecek apakah skill ini bisa masuk terhadap BKB atau skill seperti Blade Fury, kalian bisa melihatnya di bagian sini. Di sini ada tulisan Peer Spell Humanity. Jika no, maka skill ini tidak bisa masuk terhadap BKB. Sedangkan jika tulisannya yes, maka skill ini bisa masuk terhadap BKB. Dan ini contohnya, skill-skill spray dari BB bisa memberikan damage terhadap Spell Humanity. Ada beberapa skill yang memberikan damage sambil memberikan disable, seperti stun, silence, dan lain-lain. Contohnya, RP dari Magnus, Global Silence dari Silencer, dan sebagainya. Sehingga, kalian harus tahu betul efek-efek skill yang akan diberikan musuh terhadap kalian. Contohnya, ketika kalian mau melakukan BKB TP, akan tetapi di belakang kalian ada Axe. Karena ketidaktahuan terhadap skill Axe, kalian BKB TP saja. Padahal, Axe mempunyai skill yang namanya Call, yang bisa menembus Spell Humanity kalian. Sehingga dapat meng-cancel TP kalian, karena disable-nya. Dan masih banyak lagi skill-skill yang dapat menembus Spell Humanity kalian. Ada beberapa hal yang dimana BKB itu tidak cukup. Kalian harus menambahkan dengan item-item seperti Linken. Dengan demikian, kalian harus menghafal skill-skill yang dapat menembus Spell Humanity kalian. Dan belajar untuk beradaptasi terhadap skill maupun pembelian item seperti Manta, BKB, Linken, maupun Ionis. Semoga pada video ini, dapat membantu kalian mengerti tentang Peer Spell Humanity dan cara mengatasinya. Jika kalian mempunyai pertanyaan, saran, komentar, kritik, silahkan kirim di kolom komentar. Thank you so much for watching. Saya tunggu kalian di video saya selanjutnya. Jika kalian suka, tekan subscribe, like, and share video ini. And don't forget, stay low, stay trained.